Selasa 10 September 2024 Menjadi momen yang membahagiakan bagi Tengku Dewi Putri Gelar acara AKK Untuk Zaya Sang Buwati Kedua yang sudah bersedia satu bulan Sebuah acara mewah dan eksklusif digelar Dengan tamu undangan yang hadir pun Hanya teman terdekat serta kerabat dekat Ya sih acaranya itu intimate Aku undangnya kebetulan teman-teman dekat Keluarga sama ada beberapa partner kerja juga sih Yang aku undang Konsernya karena memang anaknya perempuan ya Zaya itu anak perempuan Terus lebih identik dengan pink kan ya Terus mamanya juga suka warna pink Jadi pink-pink sih benar Kayak valentine jadinya Kebetulan yang diundang ya Ada teman-teman aku juga Yang dari public figure sama yang biasa juga ada Teman-teman papanya Zaya juga Banyak yang diundang juga Namun yang paling menjadi serta Selama acara AKK tersebut berlangsung Adalah hubungan Tenggu Dewi dan Andrew Andika Yang terlihat akur Seolah tidak ada lagi masalah diantara mereka Bahkan Tenggu Dewi tak hanya mengundang Andrew Andika Mainkan juga orang tua Andrew Andika Yang merupakan ayah dan ibu metuanya selama ini Komunikasi sudah membaik sih Karena memang terlihat ya dari pas lahiran juga ada papanya Zaya Kan aneh ya kalau lahiran ada papanya Masa AKK gak ada papanya gitu kan Udah gitu juga di dalam syariat Islam juga Anak perempuan apalagi untuk AKK dan melahirkan Itu ya lebih baik ya ada orang tua kedua-duanya terutama papanya ya Tapi meskipun hadir lengkap keluarga inti dari Tenggu Dewi Putri maupun Andrew Andika Tenggu Dewi membantah jika pada momen yang sama Telah dilakukan pola perbincangan serius Untuk kelanjutan hubungannya dengan Andrew Pasalnya pada momen AKK kemarin Semuanya hanya fokus pada acara AKK dan kebahagiaan yang hadir Selama acara berlangsung Menurut Tenggu Dewi Komunikasi diantara dirinya dan Andrew yang membaik Bukan berarti ia pun telah merubah prinsipnya Untuk kembali menerima Andrew Andika sebagai suami Ia dan tim kuasa hukum Masih akan mendaftarkan kembali kekuatan perceraiannya Kepada Andrew Andika Di pengadilan agama Cibinong nanti Namun kapan hal itu akan dilakukan? Tenggu Dewi belum bisa memastikannya Kalau hubungan ya membaik karena anak Karena kita udah sepakat untuk membesarkan anak Atau kita parentingnya komunikasinya harus baik gitu aja sih Masih on process sih semuanya Sebagaimana diketahui Sebelum melahirkan buah hati kedua dari pernikahannya Dengan Andrew pada tanggal 31 Juli 2024 lalu Majelis Sakit Persidangan mengajurkan Agar proses sidang cerai di holter lebih dahulu Sampai usai persalinan Hal itu agar Tenggu Dewi bisa fokus pada Proses persalinan sang buah hati Namun entah karena apa? Tiba-tiba saja muncul Setelah hasil sidang putusan dari pengadilan agama Cibinong Bahwasannya Tenggu Dewi inginkan gugatan perceraiannya Kepada Andrew Andika dicabut kembali Alhasil jika masih ingin melanjutkan perceraian Maka Tenggu Dewi pun diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran ulang Karena gugatan sebelumnya telah diputus Ini murni karena kekeliruan Kesalahan dan kecilakan dari pengabian agama Cibinong Ya karena ini memang agak miskom ya Miskomunikasi ya Ternyata harus mengajukan gugatan baru gitu Sebenarnya saya agak kecewa juga sih Jadi kok jadi PR gitu kan Jadinya bertele-tele gitu ya Jadi secepat mungkin sih Kalau bisa sih udah langsung mengajukan gugatan baru ya Biar cepat selesai juga kan masalahnya Meski tetap pada pendirian nyatuk cerai dari Andrew Andika Namun Tenggu Dewi memastikan Bahwa hubungannya dengan Andrew akan berlanjut baik Karena demi kepentingan berhenti anak secara bersama-sama Sebab hubungan suami istri bisa putus Namun hubungan anak dan orang tua Tidak akan pernah bisa putus Sudah memaafkan Sudah memaafkan yang namanya manusia Nggak luput dari dosa ya Nggak ada yang sempurna ya Tapi memang untuk urusan hubungan Kayak dulu lagi Sepertinya udah nggak bisa gitu loh Nggak sih Sepertinya dia juga sudah menyadari bahwasannya Kalau untuk hubungan kita Antara suami istri itu memang Sampai di sini aja Tapi untuk urusan anak Itu nggak bakalan bisa putus ya Makanya kita berusaha untuk komunikasinya itu Udah nggak ada lagi yang namanya Kalau dulu kan masih emosi ya Sindir-sindiran, IG, apa segala macam ini Kita berusaha untuk dewasa dan dikirim ke depannya aja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati